Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Selamat dan Sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan saya, Suheri Daslim Kali ini saya akan membahas tentang Perkutut Noroyono Ada banyak jenis keturangan perkutut yang masing-masing memiliki aura mistis yang berbeda-beda Aura mistis atau sering juga disebut yoni atau pamor ini memang menjadi daya tarik tersendiri di kalangan kung mania Disinilah letak perbedaan burung perkutut dengan burung yang lainnya Bagi kalangan yang mempercayainya, setiap burung perkutut memang memiliki yoni atau tuah Yang bisa saja baik ataupun buruk disini tergantung bagi siapa Yang mempercayainya Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jiri perkutut Keturangan Noroyono dan aura mistisnya Jiri utama dari Keturangan Noroyono adalah berada pada kepalanya Kepala perkutut Keturangan Noroyono ini selalu menunduk ke bawah Meskipun posisinya sedang tegak ataupun sedang nangkering Sedangkan untuk aura mistis atau pamor dan yoni dari perkutut Keturangan Noroyono ini berhubungan dengan kedamaian Perkutut Keturangan Noroyono ini dipercaya bisa mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi pemiliknya Kenapa demikian? Karena menurut cerita perkutut Keturangan Noroyono ini adalah jenis perkutut Yang selalu menyimak suatu hal dengan serius dan baik Ia selalu memperhatikan lebih dalam tentang suatu hal Sehingga tentu saja akan mendapatkan pengetahuan yang dalam juga Dikisahkan bahwa burung perkutut Keturangan Noroyono juga selalu menghormati yang lebih tua Dan menghargai yang lebih muda Selalu menonton yang muda Untuk selalu tak pada ajaran-ajaran budi pekerti yang luhur Untuk patuh menjalani tugas-tugas hidup Untuk perdamaian dan kesejahteraan untuk semua makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan Dalam arti luasnya untuk menjaga kemurnian alam semesta agar seimbang Perkutut Keturangan Noroyono ini bisa dipelihara dan cocok untuk semua kalangan Namun akan lebih cocok jika dipelihara di kalangan ilmuwan dan akademis Pokoknya beberapa keahlian yang membutuhkan pendalaman Dan ketelitian akan sangat cocok melihara perkutut ini Demikian penjelasan tentang perkutut Noroyono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!